Buah itu dikasih di teman Allah Gampang gitu Pak, dulu ya Pak ya, gampang gitu Pak ya Jadi cepet balik modalnya Pak Itu kan yang modal pertama 2 juta mah Daging seminggu juga kena Pak Seminggu doang? Iya Pak Ini nanas apa Kang? Ini nanas apa Kang? Nanasnya nanas buah Ini aja nanas buah Nanas buah? He he Palembang? Nah ini ada di Palembang ya? Palembang Palembang Asal nanas buah aja bisa masuk Tidak perlu pakai nanas madu Ini pilih nanasnya yang apa nih Kang? Yang mateng Mateng? Iya Kalau bisa yang mateng biar wangi Jadi ini 1 nanas jadi berapa? Dipotong? 1 nanas paling bisa jadi 30-an 30 potong? Iya 30 Terlum 4 5 5 kali 4 20 Kalau yang kecil 20 ya Pak? 20 nanas? 20 potong? Kalau yang kecil? Iya Tapi kalau yang besar bisa jadi 30-an 30 Ini kasih gulanya Gulanya jadi cantik Tinggal gulung-gulung ya? Iya Tinggal digulung-gulung Berarti nanasnya udah manis Gula manis He he Nanas asem Oh asem-asem seger ya? Nanas asem seger Dambut manisnya dari gula Dambut manisnya dari gula Dambut manisnya gula Tapi wangi Wangi Kalau yang mateng jadi wangi Bagus Enak aja Pak Rasanya enak Pakai nanas goreng gitu Iya Kalau digarut kan dibikin dodol ya Pak? Iya Bikin dodol Tepat, kebanyakan Atau kosong Tepat 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 yang keras-kerasnya kayu kayunya itu bawa segitu aja sehari itu ya iya baru sekitar jadi 25 bulu 25 bulu kalau dulu mau 3 kilo sampai 100 juga lagi sampai sampai ada orang Bogor Boking sampai semua isinya ini diaduk-aduk ya iya biar rata gak ada bumbu lagi nih gak ada saya kalau hari-hari besar ya kayak tanggal merah ya gitu omset tinggi bawahnya iya ya bisa-bisanya sampai hampir 2 juta lah ya 1 juta setengah lah pada hari biasa paling dibawah 1 juta 800-900 1 juta gitu berarti bawa berapa kulit kalau weekend? kalau weekend bawa 2,5-3 ribu di rumah ibaratnya motor ayu 3D tan ayu gitu sekarang lagi di pending semua mobil ayu udah ya? stop stopin kalau mobil enggak rumah ayu juga udah ya? kalau rumah rumah dari dulu udah kebeli ya? di kampung ya? di kampung pak emah disini selalu ngontrap pak tapi harus bener-bener pas ngaruhnya jangan numpuk-numpuk banget soalnya harus ada aspasi juga sangat mudah gas sangat mudah karena mudah biasa gitu ya dengan mudah karena lo biasa baginya ya baginya ya baginya ya banyak juga banyak oh segitu-segitu gak sih ini ya apa varian bang boy? ada sembilan ya normal ya sembilan ya sembilan ya pisang keju ya pisang kacang kacang hijau petang hitam petang susu kafe nanas nangka oh iya sembilan gak mau niat jadi sepuluh sebelas ada pak ada ada bertahap jadi perukusan lagi gila dikit-dikit aja jadi semua gulungan pakai gula ya? ada ya wajib ya nah tuh gulungnya oh disisain dikit ya? iya buat nempel ya? iya disisain dikit jangan banyak-banyak kelebaran dikit aja ini apa tadi? tape? iya ini tape tape apa namanya aroma sih bang boy? aroma itu sebuah nama ya semua makanan atau apapun harus ada nama ya aroma rasa-rasanya enaknya satu lagi dari Mayora oh jadi aroma tuh aroma itu rasa-rasa oh rasa-rasa ya makanya disini berbentukan GR aroma ya GR itu gede rasa pak semuanya rasanya ada disitu pak mantap mulai pengisian kacang hijau langsung digulung ya pak? langsung digulung ini masih udah mateng ini udah ada bumbunya 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 gak banyak-banyak ini bumbu sih simpel apa aja pak? kurang lebih pak? bumbunya cuma garam doang sama gula udah direbus direbus jebus bareng aja berapa lama masaknya? masaknya sekitar 4 jam pak 4 jam? iya sebelumnya dengan pak siapa pak? dengan bapak boy dengan bapak boy mamang boy yang terkena di sini dagang udah berapa lama pak? kurang lebih udah jalan 16 tahun pak 16 tahun? 16 tahun mantap dulu dagang ini aja pak? enggak pak sebelum ini dagang apa pak? sebelum ini banyak saya pak apa pak? saya orang itu apa ya penggemar masakan-masakan pak pertama awal madagang bubur ayam pak bubur ayam bubur ayam mamang boy coba di panggalan jati terkenal mie ayamnya juga pak ada mie ayam juga oh iya mamang boy juga dan sekarang udah pisau udah 16 tahun jalan nih udah settle ya udah legendaris ya pak ya udah suhu suhu punya pisau suhu punya pisau ya pelopornya ya pak pelopor bang dulu ngangkat banget pak artis-artis pada beli dulu ya iya artis-artis ya nah artis-artis pada beli pak pak ini kacang hijaunya berapa banyak pak? ini sekarang mas saya pakai cuma setengah kilo setengah kilo? belum mas, habis 2 kilo emang kandesi banyak rasa sih banyak orang enggak detek beli ada plus mas? ya sama? karis manis karis manis kacang mumpul udah rame biar rame biar manis itu pas ya pak? pas hitungannya nih? iya pak arti-artis ya kebiasaan ya? iya pak kan udah bilang udah suhu pak udah suhunya jadi udah praktis udah-udah pilihnya usah gitu udah pas oh berarti tadi pakai berapa setengah kilo tuh? setengah kilo kacang hijau kacang hijau dan gulanya gulanya suprafat gulanya suprafat gulanya suprafat garamnya secukupnya lah udah tunggu mateng aja baru ditubuk-tumbuk oh baru mateng tumbuk-tumbuk iya iya kalau masih penasaran hubungin aja sama menggoy ada tuh di gerobak nomornya mantap nah ayo berbagi ilmu boleh orang belajar boleh boleh orang belajar boleh aku bagi ilmu oke terigu aja terigu terigu aja ya? terigu aja ada yang gede-gede tuh masih belum kepencetan masih gumpal ya? masih gumpal ya gak ada rasnya ini ya? gak ada ini semua real semua real dan sehat semua sehat ya disini gak mau meracuinin orang ya udah legisnya juga udah kemana-mana bang biasa tiap hari ya jadi kayaknya enak banget jangan jangan sampe tangan ngejelup ya boy jangan sampe tangan ngejelup awal jualan pak aku cuma berhabis pak di awalnya ah ya ini untuk pertama-tama emang boy pertama produksi loh perdana banget tuh pak bawa cuma 2 pak ya 2 pak ke 200 200 kulit pak dagang pak saya pak pertama beragangnya di depan BNI 200 kulit sejam habis pedagang pak iya pak sudah habis awal mulai modal berapa? awal mulai modal paling sekitar 300an pak 300 ribu itu satu jam habis besoknya saya coba bawa 300 pak satu jam habis lagi pak itu lagi saya lagi naik di angkat sama Allah ya karena semuanya Allah yang megang kan itu resmi Allah yang bagi sampe 300 400 500 600 sampe 2000 pak 2000 saya bertahan tuh pulang jam 3 lah sobat maghrib lah sampe sampe 3000 pak maghrib akhirnya sampe bertahan 3000 3 ribu gulung pak itu prosesnya cepet berarti ya berdua sama istri pak ini lokasinya di standby kamus dalam pesada ya standby kamus bersada di depan konteks buaran regensi bukannya dari jam 6 ya jam 6 buka tutup juga jam 6 jam 6 maghrib setiap hari buka pak setiap hari buka dan untuk spesial untuk hari jumat setiap hari jumat libur makasih ya pak baru goreng udah habis bang boy alhamdulillah pak alhamdulillah pak ini hari ini lagi kosong job pak biasanya dari pihak kantor 12 orang pak di catetin semua itu nama pak pak boy tolong catetin semua ada gini ada gini ada sampe 10 12 ada yang nambah pula sampe menu nya juga semua rasa dipakai pak saya bingung loh tariknya cuma setengah jam pak iya brah diambil jam 7 ya pak boy setengah 7 waduh insyaallah dah akhir alhamdulillah berangkat terlalu gini bisa ke uber tuh go ini matangnya kacang hijau jadi harus sabar aja dulu yang penting jaga kesehatan sehat terus biar enak kalau sehat dari duitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati